Pada hari Jumat 24 Januari 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis bersama Pejabat Utama Mabes Polri melaksanakan kegiatan silaturahmi. Tujuan Kapolri adalah untuk bertatap muka dengan anggota Kompolnas di Gedung Kompolnas Komplek STIK-PTIK Jakarta. Kapolri menjelaskan, semenjak dirinya menjabat, baru hari ini bisa berkunjung. Kapolri juga menambahkan, kegiatannya tersebut merupakan tindak lanjut dalam menyamakan persepsi antara Polri dan Kompolnas. Kapolri sangat menginginkan Kompolnas dapat ikut berkontribusi dan menjalankan pembinaan dan operasional pada pihak kepolisian. Saya bersama Pejabat Utama Mabes Polri datang bersilaturahmi dengan Kompolnas. Sejak saya diangkat menjadi Kapolri, baru saya punya waktu sekarang untuk datang bersilaturahmi kepada pekan-rekan komisioner Kompolnas untuk menyamakan persepsi sehingga langkah-langkah ke depan di dalam pembinaan maupun operasional Polri ini Kompolnas juga bisa ikut memberikan kontribusi yang aktif serta memberikan masukan-masukan yang bisa menjadi bahan kami, Polri, untuk bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu intinya. Kompolnas ini pengawas fungsional, membaikkan Polri, bersama-sama merumuskan kebijakan. Kami bertemu, memang sudah direncanakan lama, sempatnya baru semangat, dan ini sangat positif. Kami senang sekali bisa bertemu Pak Polri dengan rumpungan, dan kami menatap masa depan dengan optimisme. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.